Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Legenda Keongmas Dikisahkan di Kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik Putri pertamanya bernama Dewi Galuh Sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan Yang bernama Raden Inu Kertapati Suatu hari ia berkunjung ke Kerajaan Daha Selamat pagi Raja Kertamarta Ah Raden Inu, calon anakku Hahaha, kemarilah, mari masuk Ah, di sana rupanya calon istrimu Chandra Kirana Dia sedang bersama dengan Dewi Galuh Selamat pagi Chandra Kirana Selamat pagi Dewi Galuh Selamat pagi Pangeran Inu Aku mau ke kamar saja Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang memperoleh keuntungan? Akanku singkirkan kau Chandra Kirana? Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana Membuatnya gelap mata Ia pun pergi ke tempat nenek sihir Untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari Di malam-malam begini? Aku punya permintaan Bantu aku melenyapkan Chandra Kirana Akanku beri emas sebanyak yang kau mau Nenek sihir menyetujui permintaan Dewi Galuh Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh Dengan imbalan sejumlah emas Hei Chandra Kirana Oh hai kak Lihatlah kemari Ini bunga yang dulu kita tanam Ah? Siapa nenek itu kak? Kuku tuh engkau menjadi seekor keung Tiba-tiba Sekujur tubuh Chandra Kirana diliputi asap tebal Ketika asap menghilang Terlihat Chandra Kirana Telah berubah menjadi seekor keung emas Kutukan ini akan hilang Jika kau bertemu tunanganmu Sebelum itu terjadi Ku enyahkan dulu kau Akanku ceritakan pada ayah Kalau kau telah menghilang Kenapa kakak begitu jahat padaku? Apakah aku pernah melukai kakak? Chandra Kirana yang berubah menjadi keung emas pun terbawa arus sungai Menjauhi kerajaan dahal Kemanakah harus ini membawaku pergi? Oh, apa ini? Wow, keung berwarna emas Belum pernah aku melihat keung seperti ini Ternyata jaring tersebut milik seorang nenek tua yang sedang mencari ikan Sang nenek membawa keung emas pulang ke rumahnya Ia merawat keung emas ke dalam sebuah tempayan Tanpa sepengetahuan sang nenek Di pagi hari keung emas berubah menjadi wujud manusia kembali hingga di siang hari Ah, tak terasa hari sudah siap Aku perlu menyiapkan makan untuk nanti sore Sang nenek pun pulang ke rumah Betapa terkejutnya ia Karena di meja sudah terhampar berbagai masakan yang enak-enak Hah? Siapakah yang memasak semua ini? Siapa yang menyiapkannya untukku? Paginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan Lagi-lagi ketika sang nenek pulang Berbagai masakan telah tersaji di meja makan Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya keesokan harinya Ia pun mengendap-ngendap memasuki dapur Terdengar suara seseorang sedang memasak Sang nenek terkejut melihat seorang gadis cantik sedang memasak di dapurnya Hah? Hah? Siapakah engkau, wahai gadis cantik? Chandra Kirana pun menceritakan semua kepada sang nenek Ia juga bercerita kalau kutukannya akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden Inu Entah kapan kutukan ini akan berakhir, nek Sabarlah nak Kirana, berdoalah terus, suatu saat doamu pasti akan terkabul Sementara itu, di kerajaan Daha, Raden Inu berniat untuk mencari tunangannya Ia berpura-pura menjadi seorang rakyat celata Tenanglah raja, akan ku cari Chandra Kirana ke seluruh pelosok negeri hingga ketemu Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada nenek sihir Sang nenek sihir berubah menjadi seekor gagak hitam Ia terbang mencari Raden Inu Raden Inu yang dalam perjalanan mencari tunangannya, tiba-tiba dikejutkan datangnya gagak yang bisa berbicara Ke kiri, ke kiri, ikuti aku Hah, gagak itu bisa berbicara? Mungkin ia bisa menjadi petunjukku untuk bertemu dengan Chandra Kirana Raden Inu pun mengejar gagak tersebut Tanpa sepengetahuan Raden Inu, sang gagak jelmaan nenek sihir sebenarnya justru menjenumuskan Raden Inu ke arah yang salah Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat sang kakek tua yang bersandar di pohon Ia terlihat lemas Kak, apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat begitu pucat Aku sudah tidak makan berhari-hari, anak muda Ini kek, makanlah sebagian bekalku Aku membawa cukup bekal Terima kasih, anak muda Sembari makan, Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek Raden Inu juga menceritakan bahwa ia mengikuti gagak yang bisa berbicara tersebut Tanpa diduga, sang kakek mengayunkan tongkatnya ke arah sang gagak Gagak pun terjatuh Gagak yang terjatuh berubah wujud menjadi nenek sihir kembali Ternyata, sang kakek itu adalah orang yang sakti Ia memberitahu, kalau gagak itu jelmaan nenek sihir yang jahat Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa dadapan Sesampainya di desa dadapan, ia berhenti di sebuah rumah pondok untuk meminta air minum Ketika hendak meminta air minum, betapa terkejutnya Raden Inu Ternyata ia berhenti di rumah sang nenek yang merawat keongmas Chandra Kirana dan sang nenek nampak kaget Sekaligus gembira melihat sosok Raden Inu Perjumpaan Raden Inu dan Chandra Kirana membuat semua kutukan Chandra Kirana sirna Mereka kembali ke kerajaan Daha Chandra Kirana menceritakan semua kepada ayahnya Takut akan mendapat hukuman, Dewi Galus segera melarikan diri dari kerajaan Daha Dan tak pernah kembali lagi Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama Sang nenek yang telah merawatnya ikut diboyong ke istana Nasihat dari cerita ini adalah Sifat iri dan dengki bisa memperkeruh pikiran kita Hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif Asal-usul kota Banyuwang Dahulu kala, di Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana Ia mempunyai putra yang gagah bernama Raden Banterang Kegemarannya adalah berburu Suatu hari, bersama para abdinya, ia berburu di hutan Setibanya di hutan, nampak seekor rusa Apa itu? Wow, itu rusa yang cukup besar Jangan lari kau Rusa itu masuk ke dalam hutan Raden Banterang segera berlari Mengejar hewan buruannya tersebut Tanpa disadari, Raden Banterang telah jauh meninggalkan para abdinya di belakang Ia pun beristirahat sejenak di dekat sungai Ah, air sungai ini segar sekali Kala sedang menikmati istirahatnya Tiba-tiba dari balik pohon muncul seorang wanita cantik Siapa keringan gadis itu? Gadis itu tampak kelelahan Seperti dikejar sesuatu Tertegun akan kecantikannya Raden Banterang pun bertanya pada gadis jelita tersebut Bidadari hayangan atau manusiakah adinda? Saya seorang manusia, tuan Namaku Raden Banterang Siapakah nama adinda? Namaku Surati Dari kerajaan Kalungkung Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan Mendengar cerita Surati Raden Banterang teringat Ayahnya pernah berseteru dengan raja dari kerajaan Kalungkung Dan berakhir dengan tewasnya Raja Kalungkung Oh, aku turut berduka untuk ayahmu Maafkan saya kalau saya lancang Namun, bersediakah adinda untuk tinggal bersamaku? Hidup di hutan sendiri tentu akan berbahaya untuk seorang puteri seperti adinda Baiklah Raden Banterang Surati pun diajak Raden Banterang ke istananya Di samping cantik, Surati juga ternyata pribadi yang ramah Keramahan Surati itu membuat Raden Banterang berani mempersunting Surati Seluruh rakyat menyambutnya dengan sukacita Mereka pun hidup bahagia Suatu ketika, Surati hendak berjalan-jalan di luar istana Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya Surati! Hei Surati! Putri dari kerajaan Kalungkung! Pria itu tampak lusuh dengan baju compang-camping Maaf, siapakah engkau? Kau tidak mengenaliku Suara itu? Kakak? Kak Rupaksa? Ah, syukurlah kakak ternyata masih selamat Ya, aku selamat! Aku telah mendengar kabar bahwa kau telah menikah dengan putra Raja Belambangan Raja yang telah membunuh ayah kita Ini saat yang tepat untuk kita balas dendam, Surati! Namun, Surati menolak ajakan kakaknya itu Maaf, kak, aku tidak setuju Balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah Lagipula, aku telah ditolong oleh Raden Banterang Tidak mungkin aku mengkhianatinya Hah, kau memang gadis keras kepala Baiklah, jika itu maumu Tapi, aku mempunyai satu permintaan Bawalah ikat kepala kerajaan ini sebagai kenang-kenangan Taruhlah di bawah bantal agar kau tetap ingat rumah kita dulu Rupaksa pun meninggalkan adiknya Dengan sebuah ikat kepala peninggalan kerajaannya dulu Setibanya di kamar, Surati menatap ikat kepala dari kerajaannya itu Ia ingin menceritakan pertemuannya dengan kakaknya, Rupaksa Kepada sang suami, Raden Banterang Namun, suaminya tersebut masih belum pulang dari berburu Ia pun menyimpan ikat kepala tersebut di bawah bantal Sesuai permintaan sang kakak Sementara itu, dalam perjalanannya pulang Raden Banterang bertemu Sosok lusuh yang tak lain merupakan Rupaksa Raden Banterang, ku beritahu sesuatu padamu Siapa kau pria tua? Ada yang sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu Apa maksud perkataanmu, wahai pria tua? Orang terdekatmu, yakni istrimu Sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu Bersama kakaknya yang selama ini menghilang Jika kau tak percaya, periksalah di bawah bantal istrimu Di situ kau akan menemukan ikat kepala sang kakak dari kerajaan kalungkum Terhasut oleh ucapan Rupaksa Raden Banterang segera lari menuju istana Untuk membuktikan perkataan Rupaksa Hmm, benarkah yang dikatakan pria tua itu? Ah, ada! Ini ikat kepala kerajaan kalungkum Sembari menunggu kepulangan Raden Banterang Surati berjalan-jalan di tepian sungai di dekat istana Di situ kau rupanya Surati Kakanda? Aku telah bertemu pria tua Ia mengatakan kau akan merencanakan pembunuhan Ini buktinya Ikat kepala kerajaanmu Inikah pembalasanmu terhadap kebaikanku? Kakanda, kau telah terhasut Tidak mungkin aku mengkhianatimu Aku bisa menjelaskan semua ini Cukup! Kau telah merencanakan ini semua Mengetahui suaminya telah dibutakan kemarahan Surati bersumpah Untuk membuktikan bahwa Surati tidak berbohong Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya Berarti adinda tidak berbohong Tetapi, jika tetap keruh dan bau busuk Berarti adinda berbohong Selamat tinggal Kakanda Betapa terkejutnya Raden Banterang Sungai yang mulanya berwarna keruh Seketika berubah jernih dan berbau harum Ini membuktikan bahwa Surati tidak berbohong Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya Namun sudah terlambat Sejak saat itu, sungai tersebut menjadi harum baunya Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi Banyu artinya air Dan wangi artinya harum Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi Pesan dari cerita ini adalah Janganlah, janganlah pernah berburuk sangkap Tanpa mengetahui kenyataan yang sebenarnya terjadi Putri Kemarau Dahulu kala di Sumatera Selatan Terdapat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Yang Bijak Bernama Raja Arya Selamat pagi Raja Barangkali mau ikan segar Oh iya boleh, aku akan turun Raja mempunyai seorang putri Bernama Putri Jelitani Namun, ia lebih dikenal sebagai Putri Kemarau Karena ia lahir saat musim kemarau Kini, Putri Kemarau telah tumbuh dewasa Ia menjelma menjadi gadis yang cantik Dan berhati lembut Pada suatu ketika Kerajaan tersebut dilanda kekeringan yang sangat panjang Lahan sawah tandus, sungai mengering, dan hewan ternak banyak yang mati Bencana kelaparan melanda seluruh negeri Semua hal telah diupayakan Namun, semua tidak berhasil Hal ini membuat Raja semakin bingung dan sedih Saat Raja mulai putus asa Penasehat Kerajaan memberi saran agar Raja menemui seorang peramal sakti di tengah hutan gelap Raja pun pergi ke tengah hutan gelap untuk menemui peramal tersebut Setelah menempuh perjalanan panjang Rombongan Raja pun sampai Raja menceritakan masalah yang dihadapi negerinya kepada sang peramal Baginda Raja Jalan keluar dari masalah kekeringan ini Ada dalam mimpi Putri Baginda Raja Oh, mimpi Putriku? Benar Semua akan terjawab pada mimpi Putri Baginda Baiklah, akan kutanyakan pada Putriku nanti Setelah Raja kembali ke istana Ayah, kubawakan minum untukmu Ayah pasti capek setelah perjalanan Sebenarnya dari manakah ayah selama ini? Ah, Putriku Kebetulan sekali Ada yang inginku sampaikan padamu Ayah telah menemui peramal sakti Untuk menanyakan jalan keluar masalah kekeringan di negeri kita Hah? Ayah meminta bantuan peramal untuk masalah kekeringan ini Apa yang ia katakan, ayah? Ya Ia mengatakan kalau jawabannya akan datang melalui mimpimu Putriku Apakah kau pernah bermimpi aneh akhir-akhir ini? Setelah merenung sejenak, Putri Kemarau membalas Belum, Ayah Anda Namun, alangkah baiknya jika semua masalah ini Kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Benar juga katamu, Putriku Perkataanmu itu membuat Ayah Anda sadar Maafkan Ayah Putriku Malam itu, sebelum tidur, sang putri berdoa Ya Tuhan, aku mohon beri petunjukmu Untuk mengatasi masalah di negeri kami Putri Kemarau pun tertidur nyenyak Dalam tidurnya, ia mulai bermimpi Ia melihat sesosok wanita cantik yang tak lain adalah ibunya yang telah lama meninggal Hah? Ibu? Wahai Putriku, kesulitan yang dialami negeri kita akan berubah Jika ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menjeburkan diri ke laut Mimpi itu terasa begitu nyata hingga Putri pun terbangun Begitu terjaga, ia segera menemui ayahnya dan menceritakan mimpinya tersebut Esoknya, Raja mengumpulkan rakyatnya di alun-alun Dan menyampaikan pesan mimpi sang putri kepada semuanya Tentu saja tak ada satupun gadis yang berani mengajukan diri Tiba-tiba saja, sang putri berbicara dan mengejutkan semua orang Ayah Anda, biar aku saja yang berkorban Putriku, kau bercanda Jangan putriku Kau adalah putriku satu-satunya Tidak apa-apa, ayah Anda Aku rela mengorbankan jiwaku dengan ikhlas Demi kemakmuran rakyat negeri ini Akhirnya, Raja pun menerima keputusan putrinya tersebut Mereka segera menuju ke tebing pada malam itu juga Ayah Anda, sebelumnya aku minta maaf Atas keputusanku dan semua kesalahan yang pernah ku perbuat pada ayah Anda Oh anakku, kau sungguh tak mempunyai salah sedikitpun pada ayah Ombak berdebur dengan ganas Tanpa ragu sedikitpun, sang putri pun terjun dan segera hilang di telan ombak Begitu putri menghilang, awan hitam menggelayuti langit yang awalnya terlihat cerah Petir menggelegar disertai dengan turunnya hujan yang sangat deras Seluruh rakyat bersorak gembira Hujan membasai tanah yang awalnya kering Rerumputan yang menguning pun mulai menghijau Tanah sungai yang awalnya retak dan kering mulai terisi kembali dengan air Sang Raja terlihat senang Akhirnya musim kemarau yang selama ini menimpa negerinya teratasi dengan datangnya hujan deras Namun di satu sisi, ia sangat terpukul Karena telah kehilangan putri satu-satunya yang ia cintai Tertunduk lesu, baginda Raja kembali ke istananya Karena kelelahan, Raja pun langsung tertidur begitu sampai di istana Malam itu, Raja yang tertidur lelap mulai bermimpi Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan istrinya yang berkata Suamiku, putri kita masih hidup Temuilah dia di tebing Ia menunggumu di sana Baginda Raja langsung terbangun setelah melihat mimpi itu Bersama rakyatnya, Raja bergegas menuju ke tebing Di ujung tebing telah berdiri sesosok gadis Ternyata itu adalah putri jelitani atau putri kemarau Putriku Ayahanda Benarkah kau putriku? Apakah aku bermimpi? Kau masih hidup? Iya, Ayahanda Ini aku Putri jelitani Raja semakin terharu mengetahui putrinya ternyata masih hidup Rupanya, sang putri diselamatkan oleh Tuhan yang maha kuasa Karena keikhlasannya berkorban demi kepentingan orang banyak Sejak itulah, putri kemarau menjadi ratu di negeri tersebut Ia memerintah dengan arif dan bijaksana Rakyatnya pun hidup makmur dan sejahtera Pesan dari cerita ini adalah Bahwa orang yang ikhlas berkorban Demi kepentingan orang banyak Akan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Kisah Roro Jonggrang Zaman dahulu kala Di daerah Jawa Tengah Terdapat kerajaan yang subur dan makmur Bernama Kerajaan Penggi Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Damarmaya Ia mempunyai putra yang sakti dan gagah berani Bernama Raden Bandung Bondowoso Tak jauh dari Kerajaan Pengging Ada satu kerajaan lain yang kering dan tandus Bernama Kerajaan Baka Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Baka Seorang raja keturunan raksasa Yang menakutkan dan juga serakah Namun ia mempunyai seorang putri Bernama Roro Jonggrang yang sangat cantik Suatu ketika Prabu Baka meminta Patih Kupala Untuk menyerang Kerajaan Pengging Ia sudah tidak sabar ingin berperang Dan membuktikan siapa yang lebih hebat Kupulkan pasukan Besok kita bumi hanguskan Kerajaan Pengging Keesokan harinya Pasukan Prabu Baka telah bersiap menyerang Kerajaan Pengging Pasukanku Madu Mereka menyerang dengan kekuatan penuh Dan menghancurkan apa saja Rakyat Kerajaan Pengging terkejut Oleh serangan mendadak tersebut Ada apa ini? Tolong! Mereka semua berlari ketakutan Sawah menjadi rusak Dan rumah-rumah terbakar Mendengar kerajaannya diserang Prabu Damar Maya mengutus anaknya Untuk mengatasi serangan tersebut Bondawasa, segera hadapi Prabu Baka Baik, Ayah Anda Pertarungan antara Bandung Bondowoso Dan Prabu Baka pun tak terhindarkan Mereka sama-sama kuat Dan memiliki kemampuan sakti Namun, kegigihan Bandung Bondowoso Membuatnya menjadi lebih kuat Ia pun berhasil mengalahkan Prabu Baka Aku kalah Pasukanku Kita serang balik Kerajaan Baka Pasukan Kerajaan Baka berhasil dibukul mundur Mereka berlarian menyelamatkan diri Saat dikejar oleh Bandung Bondowoso Pati Gupala melaporkan kekalahannya Tuan Potri, Sang Raja telah kukur Sebaiknya kita segera pergi dari kerajaan Apa? Tidak mungkin Bandung Bondowoso sedang menuju kemari Sementara itu, Bandung Bondowoso telah sampai di istana Kerajaan Baka Ia memeriksa seluruh penjuru istana Hah? Sepi sekali Apakah mereka semua telah melarikan diri? Kemudian, ia bertemu dengan Sang Putri Ah, kau pasti Roro Jonggrang Kau? Bandung Bondowoso? Tak kusangka Ternyata kau secantik bidadari Jika kau mau menjadi istriku Aku akan mengampunimu dan seluruh rakyatmu Menikah denganmu? Roro Jonggrang sangat bingung Ia ingin menyelamatkan kerajaannya Tapi, Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya Baiklah, aku akan menerima pinanganmu Namun ada syaratnya Yang pertama, buatkan aku sumur jala tunda Akanku turuti permintaanmu itu Berkat kesaktiannya, sumur itu pun selesai dibangun Bandung Bondowoso dalam sekejap Sebelum Bandung Bondowoso keluar dari sumur Pati Gupala menimbun sumur tersebut dengan bebatuan Tidak hanya batu Sumur itu ditimbun dengan tanah Akan tetapi, Bandung Bondowoso yang sakti Mampu keluar dari sumur tersebut Ia begitu marah Dan langsung mencari Roro Jonggrang Kau telah menipuku Tenanglah Bandung Bondowoso Itu merupakan ujian pertama Kau telah berhasil dalam memenuhi persyaratanku yang pertama Syarat yang kedua, aku minta kau membangun seribu candi dalam waktu semalam Akanku penuhi persyaratanmu itu Tapi awas jika kau menipuku Malam itu juga, Bandung Bondowoso segera memenuhi permintaan Roro Jonggrang Lagi-lagi, Bandung Bondowoso menggunakan kesaktiannya Ia memerintahkan pasukannya yang berasal dari bangsa Jin untuk membangun seribu candi Malam masih panjang Namun, seribu candi hampir selesai dibangun Roro Jonggrang sungguh tak menyangka Bandung Bondowoso begitu sakti Aku harus berbuat sesuatu Ia segera menemui para dayang di kerajaannya Dayang? Tumbuk padi sekarang juga Ajak semua dayang yang lain Suara alu penumbuk padi bertalu-talu Selain suara alu Para dayang dan perempuan di desa juga membakar jerami di sisi timur kerajaan Suara alu dan pancaran sinar dari api membuat ayam mengira hari telah pagi Suara ayam dan cahaya dari timur membuat Jin takut Mereka mengira bahwa matahari telah terbit Matahari terbit? Ayo semua, lari! Sembunyi, sembunyi! Tunggu! Jangan pergi dulu! Candi masih belum selesai! Namun, para Jin tak menghiraukan ucapan Bandung Bondowoso Mereka segera pergi meninggalkan Candi yang belum selesai tersebut Ah! Apa yang terjadi sebenarnya? Bandung Bondowoso pun segera berlari ke arah desa Sesampainya ia di sana Ia melihat para dayang sedang memegang alu dan membakar jerami Kali ini Bandung Bondowoso benar-benar marah kepada Roro Jonggrang Kau berbuat curang dua kali Aku sungguh tidak bisa memaafkanmu lagi Aku akan membuatmu menjadi hiasan Candiku Seketika tubuh Roro Jonggrang berubah menjadi batu arca Arca itu dikenal sebagai arca durga yang menggenapi Candi ke Seribu Kompleks Candi itu kini dikenal sebagai Candi Perambanan Dan terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta Pesan dari cerita ini adalah Jangan suka berbuat curang dan licik jika tak ingin terkena akibatnya Jika sudah berjanji, harus ditepati Janganlah menjadi anak yang suka ingkar janji Asal Usul Telaga Warna Dikisahkan di Jawa Barat Terdapat sebuah kerajaan yang subur dan makmur Bernama Kuta Tanggehan Kerajaan itu dipimpin oleh seorang pragu yang bijaksana Bernama Prabu Suwartalaya Ia mempunyai seorang istri yang cantik Apa bernama Ratu Purbamanah Prabu dan Ratu sangatlah dekat dengan rakyatnya Mereka sering berkeliling ke seluruh negeri Untuk melihat keadaan rakyatnya Selamat pagi Prabu, selamat pagi Ratu Selamat pagi ya Sep Anak pintar Walaupun terlihat bahagia Namun sebenarnya Sang Ratu memendam kesedihan Suatu malam Sang Ratu termenung di balik jendela Wajahnya nampak begitu murung Istriku, kau belum tidur? Oh, belum Kakanda Apa yang membuatmu murung, wahai istriku? Hmm, mengapa kita belum juga diberi momongan? Harus berapa lama lagi kita menunggu? Aku sudah putus asa, Kanda Sabarlah istriku Suatu hari, patih kerajaan mencoba memberi saran Baginda Ratu, bagaimana kalau mencoba untuk mengangkat anak? Tidak patih, aku ingin anakku sendiri Tidak tega melihat istrinya terus bermurung dan bersedih Sang Prabu pergi menuju ke tengah hutan yang lebat dan gelap Di dalam hutan, ia bersemedi untuk memohon petunjuk kepada sang kuasa Ia terus berdoa agar lekas diberi keturunan Ia pantang menyerah untuk terus berdoa Hingga akhirnya, ia merasa doanya akan dikabulkan oleh sang kuasa Benar saja, selang beberapa waktu kemudian Sang Ratu hamil dan melahirkan seorang anak gadis Bayi mungil yang cantik itu diberi nama Gilang Rukmini Prabu dan Ratu sungguh sangat senang Begitu pula dengan para rakyatnya Tidak terasa, waktu cepat berlalu Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang cantik Sayangnya, Gilang Rukmini tumbuh menjadi anak yang manja Ayah, ayah, lihat hewan mengemaskan itu Aku mau itu satu Tapi nak, kita sudah punya 20 ekor Ah, pokoknya aku mau itu Ah, baiklah, baiklah Sang Prabu selalu menuruti keinginan anaknya itu Mengingat ia anak satu-satunya Walaupun manja Namun sebuah rakyat menyayanginya Hari berlalu Sang Pati mengumumkan bahwa putri sebentar lagi berumur 17 tahun Rakyat berbondong-bondong ke istana untuk memberi hadiah Raja menyimpan semua hadiah itu di sebuah ruangan Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat Ia hanya mengambil beberapa permata Permata yang bagus ya, istriku Indah sekali, Kak Anda Pasti bagus jika dijadikan kalung Prabu pun membawa beberapa permata itu Ke seorang pengrajin perhiasan Tolong buatkan kalung dari batu permata ini, Pak Iman Baik, Pak Ginda Akan kubuatkan kalung yang terindah sedunia Untuk Tuan Putri Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba Rakyat telah berkumpul di halaman istana Mereka semakin riuh ketika Tuan Putri naik ke atas panggung Mereka menyambut hangat kedatangan Tuan Putri Kemarilah nak, ayah punya sesuatu untukmu di hari ulang tahunmu ini Wah, hadiah untukku Pasti sangat indah Sang Raja pun memberikan kalung permata Kepada sang putri sebagai hadiah ulang tahun Apa ini? Apakah ini kalung? Ya nak, kalung itu pemberian dari orang-orang di seluruh penjuru negeri Sangat indah bukan? Kenapa ayah memberiku kalung jelek seperti ini? Permatanya kecil, rantainya juga terlihat murah Aku tidak suka Kalungnya Kalung pemberian perabu hancur terurai di tanah Perbuatan putri yang membuang kalung itu sangat mengagetkan semua orang Terutama sang ratu Ia merasa begitu kecewa melihat putrinya tersebut Air mata pun menetes dari matanya Melihat ratu menangis, seluruh rakyat turut menangis Air mata mereka membanjiri istana Bumi seakan ikut merasakan kesedihan Keluarlah mata air yang besar Seluruh kerajaan pun tenggelam dan berubah menjadi danau Danau itu sungguh cantik Warna airnya berbeda-beda Menurut cerita, warna danau itu berasal dari kalung permata sang putri Danau ini sekarang dikenal sebagai telaga warna Karena memiliki warna yang berbeda-beda Pesan dari cerita ini adalah Selalu hargai pemberian dari seseorang Terutama orang tuamu Karena itu merupakan salah satu wujud kasih sayang Yuk tonton cerita riri lainnya Terima kasih telah menonton!